Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam wikul over pada kesempatan sore hari ini saya akan menunjukkan buah naga atau batang buah naga saya yang selama ini saya gunakan untuk batang bawah atau restok dari epipilum atau Wijayakusuma nah ini dia rimbun ternyata batang buah naga ini selain kita manfaatkan sebagai tanaman buah ya tentu saja buah naganya kita bisa mengaplikasikan untuk rostok bunga Wijayakusuma atau mungkin jenis kaktus yang lainnya seperti ekster kaktus atau krab kaktus yang itu sama kaktus-kaktus yang bulat-bulat itu apa kita bisa menggunakan rostok dengan batang bawah buah naga ini banyak banget ini awal-mulanya dulu saya menenam lima pohon saja lima batang dan sekarang sudah tumbuh begitu banyaknya ini batang yang utamanya udah tua terlihat tua namun pada sore hari ini tidak eh saya tidak hanya menyampaikan untuk fungsi dari batang naga atau buah pohon naga ini cuman kita saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa berkreasi dengan batang buah naga ini dengan Wijayakusuma atau misalkan kita bosan melihat bunga buah naga yang cuman warna itu tok dan makarnya cuma semalam kita bisa mengkreasikan pohon tersebut di samping kita masih bisa memanfaatkan buahnya kita juga bisa berkreasi dengan pohon buah naga ini dengan cara membuat crafting atau sambung untuk Wijayakusuma ini salah satu contoh untuk mengatasi kebosanan dalam saya saya membuat crafting dari sulur-sulur atau batang-batang buah naga ini yang panjang-panjang ini pada ujungnya saya crafting dengan Wijayakusuma tanpa memotong batang tersebut nah ini contohnya ini masih ada panjang ada panjang yang kesini nah ini dulu rencana mau saya potong karena dia masuk ke area pohon rambutan tapi saya siasati dengan cara menggrafting Wijayakusuma ini dan taraaa ini mulai sudah ada kenop calon bunganya ini ada dua kemarin ada banyak cuman tinggal dua ini dan kemungkinan yang satu ini pun gagal karena dia udah kuning biasanya kalau batangnya kuning begini dia nggak jadi atau nggak bisa mekar tapi kalau yang satunya ini masih terlihat 7 seger nah ini kemungkinan seminggu lagi dia mekar nah ini satu batang batang ini diatas sana banyak bercabang dan cabang-cabang itu saya crafting untuk macem-macem jenis ada royal rose ada juga itu yang diatas sana incredible ini batang drafting udah sekitar berapa ya sekitar enam bulan enam bulan dari crafting jadi dia udah mengeras menyatu nempel sudah membentuk sudah menyatu jadi batang kayunya udah menyatu dengan eh buah naga nah ini panjang banget sebenarnya rencana ini mau membuat lagi yang ini menjuntai-menjuntai kebawah ini saya mau crafting juga biar eh tidak terlihat tidak membosankan dan nanti ketika apabila muncul bunga dari buah naga tersebut kemungkinan bunga itu akhirnya menjadi beberapa macam warnanya dan tidak hanya bunga 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 bung mendapat info-info terbaru dari Landung Nursery seputar tanaman hias dan terutama untuk Wijaya Kusuma salam wikul lapar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh